Demian dalam masalah, nasib mantan istri malah berbanding terbalik gini kehidupannya sekarang. Pemain basket dan stunman, Edison Wardana, mengalami nipanaas. Ia mengalami sejumlah cedera, salah satunya patah tulang rusuk saat menjadi stunman dalam aksi. Deat drop yang disuguhkan Demian Aditya untuk acara SCTV Awad 2017. Mereka meyakini karir juga Demian sudah berakhir dan kepercayaan mereka terhadap sulap Demian sudah hilang. Banyak yang beranggapan jika apa yang menimpa Demian saat ini merupakan karma dari perbuatannya. Banyak juga yang beranggapan jika hal ini merupakan balasan dari kelakuan Demian di masa lalu. Dengan mantan istri, Yulia Rahman. Sebenarnya gue anggap ini sebagai peringatan bagi Demian. Terus ini juga sebagai tamparan buat doi yang dulu jelas-jelas selingkuh di Hotel SM Sarah. Dulu kelihatan gak malu gitu, malah belak-belakan, lihat sekarang. Keduanya sekarang dibuat malu dengan perbuatan mereka sendiri. Sarah kelihatan banget wajah pelakor. Tulis etrona garis bawah hata Yamila. Sebelum menikah dengan Sarah Wijayanto, Demian memang sudah berumah tangga dengan Yulia. Kisah cinta ketiganya sempat menjadi perbincangan publik karena Yulia dikabarkan pernah. Memergoki secara langsung Demian berselingkuh dengan Sarah pada Februari tahun 2012. Yulia saat itu melabrak suaminya saat itu dengan tenang dan kemudian mengajak Demian pergi ke rumah orang tua Demian. Mereka kemudian menyelesaikan rumah tangganya. Demian akhirnya menikah dengan Sarah Wijayanto dan Yulia Rahman pun kini sudah menikah lagi. Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2014, sore. Demian dan Yulia akhirnya bercerai. Perceraian keduanya pun sempat diwarnai dengan pertengkaran seputar hak asu anak. Yang mana dari pernikahan itu Yulia dan Demian telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Kiandra Aldia Arka. Melansir dari tribun Sumsel, kendati perceraian tersebut sempat membawa dampak psikis untuk Yulia yang menyebabkan ia sempat kehilangan arah akibat karena keretakan rumah tangganya. Bahkan saking frustasinya, Yulia sempat berencana untuk bunuh diri dan tak mempercayai adanya. Tuhan, seiring berjalannya waktu, ternyata keterpurukan tersebut sekaligus menjadi titik balik bagi dirinya untuk bangkit. Ia malah menjadi sosok yang semakin dekat dengan Tuhan dan memutuskan berhijrah dan menutup penampilannya dengan hijab. Cerita hijrah yang dialami Yulia tertuang dalam sebuah buku berjudul Sujud, Sujud Cinta Yulia. Buku setebal 170 halaman ini mengisahkan berbagai rahasia perjalanan hijrah Yulia yang penuh. Cerita sedih dan menyenangkan. Buku yang dibuat selama kurang lebih 4 bulan ini merupakan kumpulan catatan harian. Dan puisi singkat yang dia tulis dalam handphone, laptop serta catatan kecil yang kemudian dibukukan. Tak hanya itu, ia pun kembali menemukan tambatan hati. Dua tahun menjanda, Yulia akhirnya menikah dengan seorang pengusaha bernama Elzip Kohefzi atau Ziko. Mereka menikah pada tanggal 14 April tahun 2016 lalu. Yulia mengatakan jika Ziko adalah sosok yang religius. Selain pengusaha, Ziko juga aktif berdakwah. Punya suami yang suka berdakwah tentu membawa Yulia semakin dekat dengan Tuhan. Ia dan Ziko pun menjalani rumah tangga yang bahagia. Hal tersebut sempat terlihat di akun Instagram milik Yulia Rahman yang kini sudah dinonaktifkan karena dirinya ingin fokus ke bisnis keluarga yang sedang dijalannya saat ini.